Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Sabna Asmolusia Dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Pesidu Fakultas Guru Pendidikan Makassar Nah, pada video kali ini saya akan mengoparkan materi tentang menyelami otak pria dan otak wanita Teman-teman belum tahu kan apa perbedaan antara otak pria dan otak wanita Ingin lebih lanjut, maka saksikan terus video kalian Yang pertama, Narosains Jenis Kelami Narosains Jenis Kelami adalah studi tentang karakteristik yang memisuhkan antara otak pria dan otak wanita Berapa bukti dari studi morfologi dan fungsi otak yang menyedihkan bahwa otak pria dan otak wanita Tidak selalu dapat dikenal kejentik dari perspektif struktural atau fungsional dan beberapa struktur otak di morfik secara seksual Yang kedua, mengutip studi yang relevan Beberapa penelitian dari para ahli Di antaranya, pertama, penelitian perspektif pada tahun 2015 Penelitian ini bertugas itu memadukan temuan-temuan yang tersebar tentang perbedaan dari jenis kelamin Dalam sistem syarat ke dalam teori yang lebih luas Tentang bagaimana otak manusia dibentuk oleh jenis kelamin dan hormon-hormon seks Untuk menyebabkan beragamnya perbedaan jenis kelamin yang umum diamati Yang kedua adalah penelitian Price pada tahun 2017 Penelitian ini menemukan bahwa dengan melihat isu rata-rata Dikatakan bahwa wanita lebih cenderung memiliki kortex yang lebih tebal Jangan disiniikan daripada pria Kortex yang lebih tebal dikaitkan dengan skor yang lebih tinggi Pada berbagai tes kecerdasan komposit di umum Sementara itu, pria memiliki volume otak yang lebih besar daripada wanita Di setiap wilayah ortikal yang terlihat Termasuk di pokampus, amikdala, trafuk, dan talamun Yang ketiga adalah penelitian syurwadi pada tahun 2018 Kesimpulan penelitian ini bahwa area brokak dan luar nikel pada wanita Juga lebih luas daripada latraji Kondisi ini menjelaskan fakta bahwa wanita lebih tinggi dalam hal konteks bahasa daripada laki-laki Dominan otak laki-laki untuk bahasa adalah gelahan kiri Sedangkan untuk perempuan dapat menggunakan kuriasi Sesuai dengan konteks bahasa yang membuat simulus lebih besar Yang ketiga adalah mengerti puja agama Berbeda cara mereka berpikir satu sama lain dan sulit pandang mereka Apakah dalam pekerjaan atau belajar atau bahkan dalam hubungan emisional yang menyertakan mereka Ada banyak perbedaan fisik, psikologis, atau bahkan mental diantara mereka Banyak penelitian atau ilmuwan yang telah menjelaskan beberapa penelitian Perbedaan yang terbeda dalam penghubungi otak pria dan otak wanita Dalam suatu hadis Rasulullah s.a.w. disebutkan Tentang suatu hadis ini Kek Abdul Aziz bin Bas dalam sebuah artikel yang berluluh Yang menjelaskan oleh Islam K.I.F. bahwa maksud peranannya wanita adalah dari sisi keingatannya Dan bahwasannya persaksian wanita itu berkutu dikutu dengan persaksian wanita yang lain Ini dalam rangka memuatkan persaksian tersebut Orang bisa jadi ia lupa Sehingga bisa membuat persaksian tersebut ditambah-tambahkan atau dikutu lain Adapun kurang agamanya Yaitu dikarenakan mereka dikenal khayit dan lupa Mereka meninggalkan kuasa dan meninggalkan sholat yang tidak berhubung pada sholat Meski demikian ketua ini tidak membuat mereka berdosa dan tercela Namun kemurahan ini memang dari syariat dan justru Ini maklumat membentuk kasih sayang yang Allah syariatkan terhadap mereka dan kemudahan bagi mereka Karena jika ia kuasa dalam keadaan khayit dan nipas itu bisa membahayakannya Maka diantara bentuk makmat Allah Azra wa Jalla bagi mereka adalah Mereka dikarenakan untuk meninggalkan kuasa ketika khayit dan nipas dan merupakan setelah itu Redakti muslima Ordo Kaidi mendengarkan bahwa Tidak berarti bahwa wanita kurang akalnya dalam segala sesuatu atau kurang akannya dalam segala hal Tidak berarti bahwa kau melanggalkan kuasa ketika khayit dan nipas Dan ini pun sudah berarti bahwa kau melanggalkan kuasa lebih utama atau lebih baik daripada kau wanita dalam segala hal Memang secara umum jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan Karena banyak sebab sebagaimana firman Allah s.w.t yaitu Akan tetapi adakalanya perempuan lebih terlalu daripada jenis laki dalam banyak hal Betapa banyak wanita yang lalu akan kecerdasannya agama dan kekuatan kenyatannya daripada kebanyakan laki-laki Sesungguhnya yang diberitakan oleh Nabi Muhammad s.w.t dalam hadis tersebut adalah Bahwa hanya secara umum kaum wanita itu terbawa kaum laki-laki dalam hal Dicerdasan akal dan agamanya dari dua sedih pandang yang dijelaskan oleh Rasulullah s.w.t Yang keempat perbedaan otak pria dan otak wanita Dalam surga terbesar tentang gambaran otak berbasis gender yang pernah dilakukan Ilma proh menemukan bahwa otak berkuat dan aktif dibanding otak pria Sebenarnya pada kota serebral yang terkait dalam pengendalian dan fokus cimpul dari area yang selalu otak Ia juga terkait dengan kesempatan hati dan kesempatan Tapi pada bagian yang terkait dengan visual dan koordinasi ternyata kotak serebral yang aktif Hal tersebut bisa menjelaskan bahwa wanita memiliki risiko penyelidik Hal tersebut memang biar jauh lebih tinggi Sementara itu pria memiliki tingkat Tingkat gangguan konsentrasi dan pengusahaan perhatian atau adik-adik yang lebih tinggi Baiklah itu apa para materi mengenai menyelami otak pria dan otak wanita Hayat sabna seluruhnya Mohon maaf ala bila ada salah kata Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!